Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ambil uang di bank malah dihina Janda ini buat seisi bank langsung sibuk Saat kartu ini keluar Seiring kali di beberapa tempat Hanya karena penampilan Seorang bisa disepelekan Bahkan sampai dihina Seperti yang terjadi di sebuah bank di China Dilansir dari ebrita.org Seorang janda dari pinggiran kota Datang ke bank Untuk mengambil uang Dia sudah mengantri Dan ketika mendapat giliran Dia mengatakan Pada pegawai bank Kalau dia ingin mengambil uang Sejumlah 500 ribu rupiah Siapa sangka Pegawai bank ini memandangnya sinis Sambil berkata Kalau gak lebih dari 5 juta Ambilnya di ATM Katanya Janda ini bingung Sambil berkata Loh kenapa Pegawai bank tadi Dengan tidak sabar Menjawab Yaitukan aturannya Kalau tidak ada apa-apa lagi Tolong permisi Di belakang masih banyak orang yang ngantri Setelah mengatakan hal ini Pegawai tadi melemparkan kartu ATM Milik ibu tersebut Janda tadi sama sekali Tidak berkata apa-apa Kemudian Dia tersenyum kepada Sang pegawai Sambil menyerahkan lagi Kartu tersebut Tolong Saya mau ambil Semua uang Di dalam kartu ini Pegawai bank tadi Dengan ekspresi Sangat tidak suka Kemudian Mengecek Beberapa banyak Uang di dalam rekeningnya Siapa sangka Dia langsung melongo Eh maaf bu Tapi di dalam rekening ibu Ada 3 miliar Dan kami tidak punya uang kertas Sebanyak itu sekarang Apa ibu mau ambil besok saja Kami akan mempersiapkan dahulu Ibu janda Kalau gitu Adanya berapa Dan pegawai Di bawah 100 juta bu Ibu janda Ya kalau gitu Ambilin 100 juta saja Seluruh pegawai bank Langsung sibuk Mengumpulkan uangnya Dan memberikannya Pada ibu tersebut Anda tadi sama sekali Tidak berkata apa-apa Kemudian Dia tersenyum Kepada sang pegawai Sambil menyerahkan lagi Kartu tersebut Tolong Saya mau ambil semua uang Di dalam kartu ini Pegawai bank tadi Dengan ekspresi Sangat tidak suka Kemudian Mengecek beberapa banyak uang Di dalam rekeningnya Siapa sangka Dia langsung melongo Ibu janda tersebut Mengambil 500 ribu Dari 100 juta itu Kemudian berkata lagi Pada pegawai bank Tolong Tolong Saya mau masukin uang Sekitar 99 juta 500 ribu rupiah Saat itulah Pegawai tadi Sama sekali Tidak bisa berkata Apa-apa Dari cerita Yang sepertinya Mustahil Untuk terjadi Di dunia nyata ini Kita bisa belajar Jadi orang itu Memang harus bisa Menghargai sesama Sebagai seorang pelayan Atau pegawai Kita harus melayani Setiap orang Dengan baik Tanpa membeda-bedakan Kadangkala Kita sering memandang Orang Hanya dari penampilannya Saja Padahal Kita tidak tahu Siapa dia Sebenarnya Sepanjang hidup ini Sebenarnya Apa sih yang bisa kita dapatkan Apa sih yang bisa kita tinggalkan Dari lahir sampai tua Sebenarnya Kita cuma bersusah payah Demi lembaran-lembaran kertas saja bukan Dari lahir Kita mendapatkan akte lahir Lulus kuliah Mendapatkan lembaran ijasa Kemudian Berjuang mati-matian Seumur hidup Hanya demi mengumpulkan Lembaran-lembaran uang kertas Yang akan ditukarkan Dengan lembaran akte tanah Atau rumah Hidup itu lebih dari Sekedar mengejar materi loh Justru apa yang kita lakukan Setiap harinya Yang menentukan Bagaimana kita melewati hidup ini Proses melewati Hari-hari dalam hidup kita Inilah yang jauh lebih penting Dan lebih berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih